Hai antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul ada yang istimewa lagi apa yang istimewa antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya jadi dari lima waktu ini yang pertengahan asar dan subuh karena amal dibawa ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan asar dan subuh tapi dibandingkan asar dengan subuh bila keduanya dibandingkan dua-duanya mulia maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar ya makanya nanti asar bisa bertemu dengan bukur masih ada jamaah masih ada kosor Maghrib ketemu isya masih ada jamaah ada kosor ya tapi subuh nggak bisa dijamaah nggak bisa dikosor makanya subuh letaknya jauh ke isya jauh ke duhur jauh ya saya mau jamaah ya jamaah antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu nggak bisa ya Maghrib masih bisa dijamaah dengan isya isya dikosor dari empat jadi dua Maghrib nggak bisa dikosor karena tiga nggak mungkin jadi satu setengah ya bukur udah dua masa mau dikurangin lagi isab subuh udah dua nggak mungkin dikurangi lagi maka dari itu subuh menyendiri sendiri naap ada apa kemuliaan di subuh itu maka turunlah surah Qur'an surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal aqimis solatah liduluki shamsi ila ghasakillain sampai sini buhur sampai isya dulu kishamsi tergelincir matahari itu buhur sampai ghasakillail tiba malam itu isya lalu ditutup ujungnya wakur'an al-fajr khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Qur'an di Qur'an sendiri khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Qur'an apa itu Qur'an halo apa itu Qur'an kalau tidak tahu cepat katakan Allah ma'alam deh apa itu Qur'an Allah ma'alam ada Qur'an ada Al-Qur'an ada Al-Qur'an kalau yang disebut Al-Qur'an itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ini yang terdapat di dalam mushaf ini di dua jilid ini itu Al-Qur'an kalau disebutkan Qur'an tanpa alif lam maka yang dimaksudkan bacaan secara umum apakah itu Al-Qur'an doa istighfar semua bacaan itu Qur'an kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam itu sinarnya disebut dengan fajar nanti subuhnya saya terangkan di akhir sinarnya dibelah membelah kegelapan malam fajar sadiq maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau anda berdoa maaf doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk kalau anda istighfar langsung dijawab kalau kita baca Qur'an pahala langsung dituliskan berlipat itulah kemuliaan waktu fajar jadi Allah sendiri yang menyampaikan bukan cuma sholatnya yang penting semua bacaannya itu langsung didengar langsung direspon langsung dipersaksikan karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Qur'an dan ini dikerjakan oleh semua sahabat saking pentingnya sholat subuh itu waktu fajar itu bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar maka disitulah muncul kemudian tahajud maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh ada amalan ini saya mau kasih rahasia ya tapi tolong jaga ini antara kita saja disini ya rahasia ada waktu sebelum subuh cuma 15 sampai 20 menit kurang lebih ingat ya kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya namanya waktu sahar sahar jama'nya ashar jama' itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu sahar jama'nya ashar rahasianya dimana bapak ibu ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa anda mau minta apa saya hadisnya kudsi ibadii kata Allah hambaku siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan yang minta aku berikan siapa yang minta ampunan istighfar aku ampuni dia sekarang juga baik bapak ibu begini saya tanya nih kalau ditawarkan minta apa saja diberi ya terus minta ampun juga diampuni pilih mana minta apa saja diberi mau minta apa saja atau mau minta ampunan istighfar pilih mana jujur aja kalau ada proyek nilainya 100 miliar ya ada utang 1 miliar belum ditutup terus minta minta apa saja diberikan pilih mana minta 100 miliar potensi dikabulkan atau minta diampuni dosa pilih mana pilih salah satu gak usah dua-duanya ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa pilih mana ampuni dosa kata ibu kalau bisa dua-duanya kalau ada rumus begini anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah maka pilih ampunan Allah karena nanti ada rahasia yang kedua banyak rahasia ini ada rahasia istighfar istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita sudah terbiasa maksudnya biasa istighfar biasa istighfar dan jadi karakter jadi kebiasaan bukan hanya pasca sholat di mobil istighfar di kantor masuk istighfar sudah kebawa sudah refleks faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua satu diampuni dosanya oleh Allah yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat bukan maksum karena maksum itu untuk para nabi untuk para nabi dan rasul manusia gak ada yang maksum selain nabi dan rasul maksudnya apa diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri sehingga ketika dosanya diampuni dia gak berbuat dosa itu lagi mata biasa melihat yang tidak baik tobat diampuni dosa mata itu cirinya adalah mata gak senang lihat yang gak baik lagi itu dosa mata diampuni ciri tobat diterima maka istighfar itu mengugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah yang kedua orang yang sudah terbiasa beristighfar itu doa yang cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya disebelum melafadkannya itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya itulah kemuliaan istighfar nah orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah sampai dikatakan di Al-Quran disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktifitas di dunia itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18 yang istighfarnya di ayat 18 ya jaminan surganya ayat 15 16-17 tentang tahajud bahkan nunggu nunggu waktu sahar nunggu subuh tahajud dulu kemudian 18-nya stighfar 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 sampai lah tiba dia waktu fajar subuh ya itu selesai dia istighfar dapat kesempatan subuh sholat dulu dua rakaat itu saking tingginya waktu itu nilainya kata nabi melebihi dunia dan seisinya melebihi dunia dan seisinya insyaallah makanya muncul kemudian sabda nabi rak'at al-fajri khairum minat dunia wama fiha dua rakaat subuh ini daripada dunia dan seisinya itu asalnya disini jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan dan subuh itu generatornya kalau subuh sudah bisa konsisten yang lainnya ikut subuh itu kalau sudah konsisten subuh ke masjid jamah jamah subuh jamah bangun tahajud istighfar itu kalau subuhnya sudah bagus yang lainnya ikut